Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar para pecinta Jamsuke? Semoga jantung kalian tetap optimal ya Ngomong-ngomong soal pecinta, Saka Hayang sarankan untuk mencintai dengan sewajarnya saja Karena jika over atau kelewihan, perasaan tersebut hanya akan membuat kita tersiksa Bahkan bisa saja mendatangkan kesengsaraan dan malah petaka Seperti pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan melabulkan request kalian Untuk melanjutkan sequel film horor Turki, Kesayangan Anda Yang berjudul Sicin 3 2016 Film ini menceritakan tentang kisah dari seorang pria yang bernama Sedat Dimana beberapa tahun kebelakang, ia banyak mengalami keanehan dalam hidupnya Tak cuma itu, keanehan lain ia dapatkan dari keluarga adiknya sendiri Hingga suatu ketika, sosok Jin meminta bantuan kepadanya melalui perantara seorang Kang Dukun Nah loh, entah apa niat Jin tersebut Daripada penasaran dan malah bikin kalian lari ke Kang Dukun untuk mengetahuinya Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja Biar gak ketinggalan video Kang Dukun lainnya dari Saka Hayang Film ini diawali oleh seorang pria yang bernama Sedat Ia sedang menulis buku tentang riwayat hidupnya Di buku tersebut, ia menceritakan pengalaman kelam yang terjadi 7 tahun lalu Ia pun mengira, karena keajaiban Tuhan lah ia bisa selamat dari kutukan gelap yang pernah ia alami Sedat memiliki adik perempuan yang bernama Kader Ia selalu bermain bersama seorang temannya yang bernama Orhan Hingga seiring berjalannya waktu, Orhan yang semakin dekat dengan Kader akhirnya menikah Dan film kegilaan cinta pun baru dimulai Kemudian scene berada di sebuah pabrik Terlihat Orhan yang merupakan seorang mandor sedang memarahi karyawannya Karena si karyawan selalu udut ketika bekerja Orhan akhirnya memecatnya Karyawan itu pun memohon untuk bisa tetap bekerja Akan tetapi, Orhan gak peduli Si karyawan malang itu pun pulang dengan kumis baplangnya Kemudian, Sedat yang juga seorang karyawan mendatangi Orhan Dimana pada saat itu, Sedat mengatakan bahwa besok ia akan pergi bersama Kader Setelah obrolan tersebut, Sedat pun kembali ke tempat kerjanya Singkat waktu, MLM pun tiba Kali ini scene berada di rumah Orhan Terlihat pasangan serasi nan bahagia ini sedang makan malam Kemudian, mereka yang bete di rumah berniat untuk pergi keluar Lalu Kader ingin pergi ke pohon cinta saat mereka masih pacaran dulu Usulan tersebut jelas disambut baik pria bewok berhati pink ini Singkat cerita, mereka berada di bawah pohon cinta Terlihat mereka pun bahagia bebogohan di tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan lope mereka sedari bocah Lalu, Orhan mengatakan bahwa besok Sedat akan menjemput Kader jam 9 pagi Kader pun berkata bahwa ia akan menembeng pergi ke bidan untuk memeriksakan diri Mendengar kata bidan, Orhan jelas kaget Apakah aku akan menjadi seorang bapac-bapac? Kader pun terlihat senang karena ia memang sedang hamil Di sisi lain, karyawan yang tadi siang dipecat kini sudah tak punya harapan lagi Apalagi ia takut jika ditagih dep kolektor kreditan motor Supranya Lalu jalan terakhir yang ia pilih adalah bundir Di keesokan harinya, istri si karyawan yang tewas bundir tersebut mendatangi pabrik Kemudian, Orhan menghampiri wanita itu Setelah mereka bertemu, terlihat wanita tersebut amuk-amukan Karena menganggap Orhan telah membuat suaminya bundir dengan memecatnya Betapa menyesalnya Orhan atas sikapnya kemarin Ia pun tidak menyangka karyawannya berbuat seedan itu Lalu tiba-tiba Tanpa diduga, kemarahan wanita berujung dengan kutukan mengerikan Ia pun menginginkan Orhan hidup menderita selamanya Dan ia pun menginginkan Orhan bernasib suwe ripuh bujrad hitam Seperti tanah yang ia genggam Kemudian, scene beralih ke sedat yang sedang otw Terlihat anaknya yang bernama Mehmet ikut bersama mereka Di sepanjang perjalanan, si bocah yang bernama Mehmet sedang menggambar pesawat Mehmet pun berkata, jika aku sudah besar aku ingin membuat pesawat yang bisa terbang ke surga untuk menemui ibu Mendengar perkataan tersebut, sontak kader pun ingin duduk menemaninya Ia pun meminta sedat untuk memberhentikan mobilnya dulu Kemudian, sedat mendapat telpon dari Orhan tentang kejadian di pabrik tadi Dirasa sedat harus menemuinya, ia pun berniat untuk putar balik Lalu tiba-tiba Karena sedat tak celingak-celinguk dulu Mobil yang mereka tumpangi diseruduk truk teronton sampai bujrad Kemudian, scene kembali ke sedat yang masih menulis bukunya Kali ini, ia menceritakan tentang tiga kejadian pahit di dalam hidupnya Yang pertama, saat ditinggal mati sang istri ketika melahirkan anaknya Yang kedua adalah kecelakaan bersama adik dan anaknya ketika itu Dan yang ketiga, ketika sedat melihat kader di rumahnya Tepat di hari Jumat beberapa bulan setelah kecelakaan itu Lalu, seperti apa kader di hari itu? Kita lanjutkan dulu filmnya ya Kemudian, scene berada di Senin malam Beberapa bulan setelah kecelakaan Ketika kader sedang tertidur, Orhan cuma bisa menangis sambil mengenang masa-masa indahnya dulu Lalu, tiba-tiba Rupanya, efek dari kecelakaan itu membuat kader sensitif dengan cahaya lampu Kemudian, Orhan berusaha menggantinya dengan cahaya dari oncor jadul saja Lalu, Orhan berusaha menenangkan kader yang ketakutan Terlebih kader sering linglung dan amnesia Kemudian, scene beralih ke rumah sedat Di malam itu, ia berniat untuk berkunjung ke rumah Orhan Ia pun meminta ibunya untuk menjaga Mehmet yang menjadi lumpuh dan bisu setelah kecelakaan itu Singkat cerita, ketika berada di depan rumah adiknya Orhan masih menyimpan kekesalan kepada sedat Rupanya, ia masih belum bisa memaafkan sedat yang membuat istrinya kecelakaan Melihat sikap Orhan tersebut, akhirnya sedat pundung dan kembali pulang Sesampainya di rumah, sedat melihat keadaan anaknya yang sedang tertidur Tapi, tiba-tiba Ia pun heran dengan simbol-simbol aneh di lantai Lalu, sang ibu malah mengagetkannya Sedat pun sadar ternyata ia hanya berhalusinasi Kembali ke rumah Orhan Kader yang sedang tertidur terbangunkan oleh suara aneh dari lantai bawah Lalu, ia berusaha mencari sumber suara yang terdengar seolah meratap dengan kesedihan Lalu, ia merasa bahwa suara itu berasal dari sebuah ruangan Entah halu atau kenyataan Kader terlihat aneh ketika melihat sosok mengerikan tersebut Sementara itu, Orhan meminta Kader untuk tidak masuk ke dalam ruangan tersebut Lalu, Orhan membawa istrinya kembali ke kamar Dirasa ada yang gak beres, Orhan melakukan ritual tolak bala Dan ternyata, ruangan yang membuat Kader takut adalah tempat praktek dukuners yang belum lama ia buat Kemudian, Orhan melakukan perlindungan dengan garam suci dan beriodium Berharap rumahnya terbebas dari setan dan jurik yang berpenyakit gondok Kemudian, scene berada di Selasa Malam Dengan melihat sebuah barang miliknya, Kader seolah mengingat masa lalunya Secara perlahan, ia pun ingat kata-kata romance Orhan saat melihat baju favoritnya Saat kembali ke kamar, Kader penasaran dengan sebuah benda yang terlihat aneh Entah apa yang terjadi, benda tersebut membuat Kader menjadi marah Ia pun terlihat mencari sesuatu Tak lama kemudian, terlihat Orhan baru pulang kerja Ketika akan masuk ke dalam kamar, Orhan kaget melihat suasana kamar sudah acak-acakan seperti pesawat pecah Sementara itu, Kader hanya bisa terdiam sambil melihat sebuah foto Kemudian, Orhan mengingatkan kembali bahwa itu adalah orang tuaku Lalu tiba-tiba, Orhan mendengar suara aneh Kemudian, ia bergegas memeriksa keadaan Tanpa diduga, sosok menyerupai Orhan dan ibunya berada di luar Lalu, ia melakukan perlindungan dobal dengan mengubur kambing hitam dan benda mistis Agar iblis tidak lagi mengganggu keluarganya Di saat itu pula, Sedat kembali mendatangi rumahnya Terlihat ia memohon agar Orhan mau memaafkannya Akan tetapi, Orhan tetap membencinya Dan meminta Sedat untuk tidak menemuinya lagi Karena adik iparnya masih bebal, ia pun kembali pulang Kemudian, Sin berada di Rabu Malam Kali ini, kita menuju rumah Sedat Pada saat itu, Sedat sedang menemani anaknya yang hobi menggambar Lalu, ia mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu Merasa ada tamu, Sedat bergegas menemuinya Akan tetapi, ia tidak menemukan siapapun di depan rumah Aneh sekali Kemudian, ia kembali menemui anaknya Tapi, tiba-tiba Betapa kagetnya Sedat saat melihat Mehmet berpelilaku aneh Sedat pun heran dengan gambar yang terlihat menyeramkan di dinding Setelah kejadian aneh tersebut Sedat berusaha menenangkan diri dengan smoking santuy di luar Tak lama kemudian, sang ibu menghampirinya dan berkata Dat, temuilah Kang Dukun yang bernama Faisal Siapa tahu saja dia bisa membantumu Terlihat Sedat pun marah dengan usulan ibunya Karena ia fikir Mehmet hanya perlu ditemani saja Bukan mendatangi Kang Dukun Lalu, saat ia kembali masuk rumah Oh, shit Terus, yang tadi siapa? Kembali ke Orhan Merasa khawatir dengan keselamatan orang tuanya Orhan membuat penangkal bala untuk melindungi mereka Setelah ia membuatnya Orhan bergegas mendatangi rumah orang tuanya Ketika berada di sana Ia disambut hangat oleh kedua orang tuanya Karena bewok Orhan membuat gatal Orhan berniat untuk mencuci muka dulu Akan tetapi, itu hanya sandiwaranya saja Padahal, ia berniat untuk menyimpan penangkal jin di rumah orang tuanya Kemudian, scene berada di pabrik pada hari Kamis Pada saat itu, Sedat yang sedang bekerja didatangi seorang teman dekatnya Kemudian, temannya tersebut penasaran karena sikap Sedat akhir-akhir ini terlihat berbeda Lalu Sedat pun menceritakan semua kejadian yang selalu ia alami Mendengar hal tersebut, temannya itu pun menyarankan Sedat untuk menemui Kang Dukun andalanya Yang bernama Faisal Terlihat Sedat pun heran Karena sudah dua orang yang menyarankan untuk mendatangi Kang Dukun itu Setelah mendengar kehebatan Kang Dukun dari temannya Sedat pun berniat untuk mendatanginya Singkat cerita Ketika Sedat baru tiba di rumahnya Sang ibu memberitahu Sedat bahwa istri temannya yang tadi mendatangi rumah Wanita itu menyuruh Sedat agar menemui Kang Dukun yang sudah menungkunya Tanpa berlama-lama, Sedat bergegas prepare untuk menemui Kang Dukun bersama anaknya Sesampainya di sana, Sedat disambut Faisal yang katanya sudah lama menunggu kedatangannya Hmm, entah apa maksudnya Kemudian, Faisal langsung melakukan ritual penerawangan Lalu, Faisal mengatakan bahwa keanehan yang selalu dialami keluarga Sedat adalah pengaruh dari jin Dimana jin tersebut dengan sengaja mengganggunya agar Sedat menemui dirinya Karena niat jin itu sebenarnya ingin memberikan tugas kepada Sedat Terlihat Sedat pun ketakutan saat mendengarnya Karena Faisal belum mengetahui tugas dari jin tersebut Ia akan meminta bantuan seorang temannya Lalu, Sedat disuruh untuk kembali menemuinya besok Kemudian, Sin beralih ke rumah orang tua Orhan Sinyonya yang sedang tertidur tiba-tiba bangun dengan gelagat yang aneh Lalu, ia mengambil gunting dan menuju ke WC Ketika berada di sana, Sinyonya mengambil jimat yang Orhan simpan di balik cermin Kemudian, ia merusak jimat tersebut dan membuangnya ke dalam kloset Kemudian, Sin berada di hari Jumat Pada hari ini, Sedat mendatangi Faisal bersama anaknya Ketika berada di rumah Faisal, seorang ibu-ibu ikut membantu ritual penerawangan Tanpa berlama-lama, mereka pun memulai ritualnya Setelah ritual tersebut, Faisal menyuruh Sedat untuk mendatangi rumah Kader Karena Jin menyuruh Sedat untuk ke sana nanti malam Karena di rumah tersebut, Sedat akan menemukan sebuah jimat yang harus ia bakar Tapi sebelum mendatanginya, Sedat harus tinggal di kamar Mehmet untuk menunggu petunjuk Meskipun nantinya Sedat akan menemukan hal mengerikan Faisal berpesan untuk jangan takut Dan fokus pada misinya saja Singkat waktu, malam pun tiba Tapi kali ini, kita ke Sinyonya yang kembali berpelilaku aneh Terlihat dengan gelagat anehnya, Sinyonya mengambil batu besar di sekitaran rumahnya Kemudian, ia berniat untuk membunuh ayam-ayam miliknya sendiri Dengan sadisnya, Sinyonya menggeprek ayam-ayam tersebut tanpa cabai Lalu, ia kembali ke kamarnya dengan batu yang ia bawa Sesampainya di sana, ia berniat untuk menggeprek suaminya Bagaikan adu muncang Kepala sang suami pun tak luput ia geprek sampai bucat Sementara itu, Orhan yang mempunyai firasat buruk dengan orang tuanya Langsung menghubungi mereka Lalu, Sinyonya berkata Cepatlah kesini Mereka akan mengambil ayahmu dan akan membawaku juga Mendengar perkataan ibunya, Orhan bergegas untuk menemuinya Singkat cerita, sesampainya di sana Orhan kaget melihat rumah orang tuanya sudah berantakan Lalu, ia langsung menuju kamar ibunya Betapa kagetnya Orhan saat melihat kepala sang ayah sudah bucat seperti ayah geprek Kemudian, ia langsung mencari keberadaan ibunya Ketika berada di WC, Orhan heran dengan jimat yang ia simpan sudah menghilang Dirasa sang ibu tidak ada di rumah, Orhan mencarinya keluar Tanpa diduga, ibunya pun sudah tewas mengenaskan Rupanya, Jin yang selalu mengganggu Orhan menginginkan kedua orang tuanya mati Kemudian, Sin beralih ke rumah Sedat Kali ini, Sedat mengikuti perintah Faisal untuk tinggal di kamar Mehmet Tapi karena ngantuk, Sedat menunggu petunjuk sambil tiduran Tak lama kemudian, Jin memberikan Sedat kode untuk melakukan tugasnya Sedat pun kaget ketika ibunya menyuruh pergi dan langsung menghilang Dirasa itu petunjuk Jin, Sedat bergegas untuk pergi ke rumah adiknya Sesampainya di sana, suara Sedat yang memanggil Orhan didengar oleh kader Karena tidak ada yang menjawab, Sedat merasa ada yang gak beres Apalagi jika mengingat obrolan Kang Dukun bahwa di rumah Orhan ada sesuatu yang mengerikan Ternyata, oh ternyata Sedat tidak bisa melihat sosok kader Begitu pula, kader seolah tidak mengenali sosok kakaknya itu Kemudian, Sedat mencari keberadaan Orhan di ruang prakteknya Ketika berada di sana, bau busuk yang menyengat membuat Sedat penasaran Lalu ia berusaha mencari sumber bau tersebut Sedat pun merasa curiga dengan sesuatu yang ditutupi kain hitam Akhirnya, ia menemukan jimat yang dikatakan si Kang Dukun Thea Lalu, Sedat berusaha mengecek sesuatu yang seperti mayat itu Selamat menikmati Betapa kagetnya Sedat saat mengetahui mayat adiknya tersimpan di rumah Orhan Di tengah keadaan yang bikin syok Sedat berhasil membakar jimat yang menjadi tugasnya Di saat itu pula Jin membawa kader yang ternyata adalah sosok jin yang diubah Orhan menyerupai kader Tak lama kemudian, Orhan yang baru datang pun langsung histeris melihat jimat di mayat kader sudah menghilang By the way, ceritanya segitu aja ya Kita langsung ke pembahasannya Jadi gini Seperti yang Sedat sebutkan sebelumnya Bahwa ia memiliki tiga kejadian pahit di dalam hidupnya Yang pertama, kematian istrinya Yang kedua, kecelakaan tragis Dan yang ketiganya itu adalah saat melihat jasad kader berada di rumah Orhan pada hari Jumat Padahal Sedatlah yang telah menguburkan jasad adiknya itu Tapi karena Orhan tidak bisa menerima kematian sang istri yang bernama kader itu Ia melakukan perbuatan mengerikan dengan menggali kuburan kader Lalu, Orhan bersekutu dengan jin agar istrinya kembali hidup Karena ia tidak bisa hidup tanpa kehadiran kader di sisinya Tapi karena membangkitkan orang mati tidak mungkin jin lakukan Orhan pun memaksa agar sosok anak jin untuk berubah menyerupai kader Dan selama ini, Orhan selalu merawat dan mencintai jin itu layaknya istrinya sendiri Dan ternyata, ibu dari jin tersebut menginginkan anaknya kembali Sementara itu, Orhan berusaha agar anak jin yang sudah ia rubah dan sayangi Tidak ingin kembali diambil ibu jin Maka dari itu, ia melakukan ritual pencegahan di sekililing rumahnya Akan tetapi, jin tersebut melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang tua Orhan Kemudian, dengan perantara Kang Dukun, jin tersebut menginginkan Sedat untuk membantunya Karena orang tua jin itu sudah kehilangan cara untuk bisa masuk ke rumah Orhan Dan kabar bahagia dari seorang Sedat adalah ketika ia bisa melihat Mehmet kembali sembuh Dua minggu setelah kejadian kelam itu Sementara keberadaan Orhan sudah tidak terdengar lagi Ada yang menyebutkan ia pergi, ada juga yang menyebutkan ia bunuh diri agar bisa bertemu kader Apapun itu, yang pasti film sudah berakhir Bagaimana? Cukup jelas bukan? IMDB untuk film ini adalah 6,5 Dan menurut Sakahayang, cocok diberi nilai 7,0 Karena tak cuma cerita, sosok dari jin yang mencari anaknya jelas membuat genre horror benar-benar terasa Terlebih karena kegilaan cinta yang begitu edan Sampai-sampai nekat membuat mayat sang istri untuk dihidupkan kembali Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sicin 3 2016 Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan Jika ada video baru dari Sakahayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye